Jika memberikan saya mutiara yang begitu banyak, sehingga saya nggak dipecat dari pekerjaan. Jika saat ini ada Yuki Kato dan Nia Ramadhani yang dijuluki Barbie Hidup, maka di era 90-an, predika tersebut lebih dulu disandang oleh artis cerita Diana Pungki. Bagi penggemar dan penikman serial TV kala itu, kecantikan dan akting Diana benar-benar mempresentasikan kecantikan monika Barbie di dunia nyata. Lebih ketika pamornya makin melejit lewat serial Genie Oh Genie. Namun, pas yang memerankan jean cantik dari suku Remy Sol, kabar Diana Pungki tak lagi terdengar. Lebih dari dua dekade berlalu, yuk cari tahu kabar terbaru selebritas cantik yang satu ini. Punya nama lengkap Diana Indah Pungki Pertiwi, ia lahir di Bandung pada 12 Maret 1974. Meski lahir di Bandung, ia mengaku memiliki darah Jawa. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah kecantikan Diana Pungki berasal dari daerah pelasteran Eropa atau Amerika Latin? Ternyata dari sejumlah penelusuran, kecantikan Diana adalah asli Indonesia. Dirinya merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia lahir dari pasangan Pungki Bambang Purwadi dan Tuti Lestari. Karena disangka pelasteran dan tak mempublikasikan kehidupan pribadinya, Diana kerap disangka non-muslim. Padahal yang diketahui adalah seorang muslim sejak lahir. Diana menikah dengan seorang pengusaha bernama Dede Mulyawan Rishad pada tahun 2005. Sebelum menikah, keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 9 tahun. Namun sayangnya, setelah 7 tahun berumah tangga, pasangan ini bercerai pada 2012. Kabarnya persoalan belum memiliki momongan diduga jadi pemicu perceraian keduanya. Wanita bertinggi 163 cm itu mengawali karirnya sebagai model video musik pada usia 14 tahun. Pada 1988, ia mulai menarik perhatian saat menjadi model video klip penyanyi dan aktor Jamal Nirda, Cinta Anak Kampung. Kecantikannya yang khas saat itu segera saja membuat Diana Remaja mendapatkan banyak tawaran, terutama menjadi model majalah. Wajahnya pun kerap nangkering sebagai sampul majalah remaja hingga menjadi bintang iklan pakaian trendy di masanya. Dari model populer, Diana Pungki juga merambah dunia tarik suara. Pada tahun 1992, ia berduet dengan komedi doyok lewat lagu di televisi. Lalu setahun kemudian, Diana merilis single bertajuk sedih. Harinya terus berlanjut dan meluas. Pada 1993, ia merambah jagat akting lewat serial situasi komedi alias sitkom Pintar-Pintar Bodoh dan Kanan Kiri Oke di tahun 1995. Dekat popularitasnya yang kian memuncak, setelah serial Kanan Kiri Oke tamat pada 1997, ia kembali mendapatkan slot pemeran utama lewat sitkom Genie O' Genie. Serial yang tayang hingga lima musim itu menjadi puncak ketenaran karir seorang Diana Pungki. Diana bahkan masih memerankan karakter yang sama dalam dua spin-off berikutnya lewat serial Genie Lagi-Genie Lagi 2003 dan Untung Ada Genie 2004. Actingnya yang centil dan mengemaskan bisa pula dilihat lewat serial Cepot Copet ke Pepet 1997, Boneka Poppy 2002 ataupun Asmara Banyak Canda 2003. Setelah menikah, aksinya masih terlihat dalam sitkom Dina Dini dalam Doka Pandoni 2006. Setelah itu, ia memutuskan rehat dari dunia hiburan dan fokus berbisnis. Jak undur diri dari dunia hiburan di tahun 2006, kabarnya pun jarang tarandus. Bahkan, kabar perceraian yang sudah terjadi sejak 2012 baru diketahui tujuh tahun setelahnya. Tabar itu terungkap setelah mantan suaminya Dedei Mulyawan Rishat diketahui menikah dengan Gwen Priscilia X Personel Mahadewi pada 2019. Tak lagi menekuni dunia keartisan, sejak 2013 Diana disibukan dengan bisnis kecantikan. Setelah itu, ia memiliki sebuah destinasi sepati Pulau Bintang. Kemudian pada 2016, Diana diketahui merintis sebuah bisnis berupa klinik kecantikan. Tersama dengan rekan bisnisnya Anissa Fitri dan Levita Sufit, mereka mendirikan klinik kecantikan bernama The Andaru Anti-Aging Clinic dan Spa. Klinik tersebut berada di kawasan Kemang, Raya Jakarta Selatan. Tidak hanya berada di kawasan Kemang, The Andaru juga memiliki sejumlah cabang, antara lain beroperasi di Cilegon dan Cirebon. Tidak hanya sibuk dengan bisnisnya, pada 2019, Diana Pungki juga didapuk sebagai brand ambasador, sebuah merek skincare bernama Tool G. Hingga saat ini, posisinya belum tergantikan dan masih setia menjadi brand ambasador Tool G. Pada 2023 ini, Diana Pungki telah berusia 49 tahun. Walau tahun depan akan genap berusia setengah abad, namun kecantikannya seakan tak lekang dan luntur oleh waktu. Dalam sejumlah unggahan di akun Instagramnya, terlihat ia makin memikat dengan wajah mungil, tirus, dan rambut tebal bak boneka Barbie. Dalam beberapa potret di akun sosmednya yang diikuti lebih dari 150 ribu followers itu, ia terlihat sering berada di salon dan fokus melakukan perawatan rambut. Dalam unggahan lain, Diana Pungki juga kerap membagikan kegiatannya saat bersama dengan rekan artis, sosialita lainnya maupun mitra bisnisnya. Dengan outfit modis dan tampilannya yang memesona, pemberan boneka Barbie ini tampak menoncol di antara yang lainnya. Walau mengaku tawaran sinetron masih selalu datang padanya, ia tidak bisa kembali berakting meskipun mengaku kangen syuting. Hal itu karena kesibukannya sebagai pebisnis benar-benar menyita waktunya. Hanya rehat total dari dunia hiburan, karena kesibukannya ia juga seakan menghilang dan menjauh dari lingkar pertemanan para pemeran jini-oh-jini. Seperti diketahui hingga saat ini, sejumlah pemerannya masih kerap berkumpul dan mengenang masa-masa syuting. Misalnya saja Indra Brogman dan Yusuf Surya. Setelah serial ini kelar, keduanya menjadi semakin dekat. Demikian juga dengan Ivan Ray sang pemeran bagas. Namun tidak demikian dengan Diana Pungki, yang disebut jarang berkumpul bersama para pemeran lainnya. Bahkan, Yusuf Surya mengaku tidak sekalipun pernah bertemu dengan pemeran jini tersebut. Pemeran Bang Jaka itu bahkan merasa jika Diana Pungki berbeda planet dengannya. Namun, berbeda halnya dengan Indra Brogman sang pemeran bagus. Suatu ketika, ia sempat reuni dengan Diana Pungki. Pertemuan dua pemeran utama itu terungkap dalam sebuah foto yang dibagikan oleh salah satu raja sinetron 2000-an itu di akun Instagramnya. Tata saja foto reuni itu bikin heboh penggemarnya pada 2018 silam. Reuni itu rupanya terjadi tanpa direncanakan. Saat itu, Indra dan Diana bertemu tanpa sengaja di Bandara Sukarno-Hatta. Walau tak punya waktu berkumpul dengan pemeran lain, namun Diana Pungki terlihat hadir dalam prosesi pemakaman Eko DJ pemeran Pak Broto pada 2017 silam. Pertemuan antara Indra dan Diana secara tak sengaja tersebut membuat para penggemar Indra menumpahkan rasa kangen pada keduanya. Dan sedikit yang berharap Indra dan Diana bisa main sinetron bareng lagi. Menurut kalian gimana nih? Apakah setuju jika Diana Pungki kembali bermain sinetron dan dipasangkan lagi dengan Indra Brugman? Terima kasih telah menonton!